Halo guys, kali ini saya akan share ke kalian cara mengubah kontrol center HP Android menjadi seperti ini. Caranya sangat mudah banget. Silahkan kalian install aplikasi yang bernama shortcut tool control. Jika sudah berhasil terinstall, langsung saja kalian buka aplikasinya. Kalian geser ke kiri, dan kalian ketuk ikon panah yang ada di bawah ini. Kalian izinkan, izinkan, izinkan sepanjang waktu, dan izinkan. Kalian ketuk enable tool, lalu kalian izinkan aplikasi ini untuk bisa ditampilkan di atas aplikasi lain. Dan kalian ketuk lagi enable tool. Masih belum selesai, kalian ketuk grant permission. Pada bagian musik, kalian ketuk set. Oke. Lalu kalian izinkan aplikasi app tool control untuk bisa mengakses notifikasi. Dan terima, pada bagian system setting, kalian ketuk set. Oke. Lalu kalian izinkan aplikasi ini untuk bisa mengubah setelan sistem. Pada bagian admin device, kalian ketuk set. Oke. Lalu kalian aktifkan aplikasi admin perangkat ini. Kalian tunggu bentar. Berikutnya. Berikutnya. Dan terima. Dan terakhir, pada bagian recent app, kalian ketuk set. Oke. Layanan yang didownload. App tool control. Lalu kalian izinkan layanan aksabilitas untuk app tool control. Selanjutnya, kalian masuk ke menu tool manage. Add. Lalu kalian centang, tools yang ingin kalian pakai di control center. Kalau saya sendiri, saya centang semuanya. Kalau udah kalian centang, kalian tinggal tekan tombol back. Lalu back lagi. Langkah selanjutnya, kalian masuk ke menu app shortcut. Add. Lalu kalian centang, aplikasi yang ingin kalian tampilkan di control center. Kalau udah, kalian tinggal tekan tombol back. Sekarang, kita akan buka control centernya. Caranya, kalian ketuk ikon gelembung yang ini, yang ada di samping pojok kanan atas. Maka control centernya akan terbuka. Bisa kalian lihat sendiri, di pojok kirinya terdapat jam, cuaca, dan kalender. Lalu untuk bagian kanannya, kalian bisa memutar musik di sini. Selain itu, kalian juga bisa menyalakan wifi, hotspot, bluetooth, center, dan masih ada lagi yang lainnya. Lalu di bagian bawahnya, aplikasi yang sudah kalian centang sebelumnya, akan muncul di sini aplikasinya. Pada bagian apps, kalian geser ke kiri. Maka kalian akan melihat aplikasi yang apa saja yang kalian buka di recent app. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan seperti biasa, terima kasih.